Hai jumpa lagi dengan Gapur Bari sekarang saya ingin memasak sayur rebung kuah santan yang ingin tahu cara memasaknya Mari simak videonya untuk bahan utamanya disini ada rebung saya menggunakan dua rebung ukuran sedang dan dipotong rebungnya tipis-tipis sayur rebung ini lebih enak dipotong seperti ini ya menggunakan pisau jangan memakai telenan karena kalau memakai telenan rasanya tidak enak ya kalau saat dimasak dan selanjutnya setelah rebung dipotong kita cuci rebung sampai bersih dibilas sampai tiga kali selanjutnya rebung dimasak di air yang mendidih selama lima menit agar rasa pahitnya ini keluar saat dimasak jadi lebih enak ya lalu sayur rebungnya kita angkat dan tiriskan untuk bumbunya ada ikan teri dan ada dua lembar daun salam bawang merah bawang putih cabai merah besar kemiri ketumbar cabai rawit ada penyit dan selanjutnya disini ada santan sebanyak 300 miliar teri kita goreng terlebih dahulu di minyak yang panas ikan terinya sudah kelemasan kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu selanjutnya bumbu kita goreng sampai aromanya sedap dan kering ya masukkan dua lembar daun salam tambahkan garam gula pasir selanjutnya diaduk sampai rata ini bumbunya sudah mengering selanjutnya kita akan masukkan air sebanyak 1500 ini susunya saya sisihkan terlebih dahulu ya mengganggu dan kita tuangkan kembali airnya ini saya menggunakan air bekas ini ya santan kelapa yang saya peras kembali airnya jadi santan masukkan air ya kalau nggak ada ya pakai air biasa juga bisa masukkan ikan teriang sudah digoreng tadi dan masukkan juga rebungnya selanjutnya diaduk-aduk agar tercampur dengan rata kuahnya sudah mendiri selanjutnya kita masukkan santan kental sebanyak 300 ml selanjutnya diaduk-aduk sampai mendidih agar santannya tidak pecah pas幕-aduk sudah memiliki setelah mendidih sayur rebung dimasak selama 10 menit sayur rebung kuah santannya sudah matang kita matikan apinya dan siap untuk disajikan di atas mangkok sangat enak dan menggugah selera untuk bimbu dan resepnya sudah saya tulis di deskripsi bisa dicek dan bisa dilihat ya selamat mencoba resep dari dapur bari dan nantikan video terbaru dari saya berikutnya atasnya bisa ditaburi dengan bawang goreng agar lebih enak dan sedap ya teman-teman dan ini hasilnya sangat menggugah selera sekali ya selamat mencoba resep dari dapur bari dan nantikan video terbaru dari saya berikutnya sub indo by broth3rmax